Sobat peternak yang baik hati, ini ada cat dari Sobat Beli Nengah di Vaingapu, Sumbat Timur NTT. Selamat siang Bapak, mohon maaf, ini saya punya teman menanyakan ke saya Ransum babi pengemukan supaya kadar proteinnya 18% dengan 3 bahan. Tapi saya tidak bisa jawab, takut salah Bapak. Bahannya berupa polar gandum, dedak, padi halus, dan konsentrat. Ya Sobat peternak yang baik hati, sangat bagus ketiga jenis bahan ini. Polar gandum bergisi, 14% kadar proteinnya, dedak padi juga cukup bergisi, kadar proteinnya 10, 11, 12%, konsentrat sangat tinggi, kadar proteinnya mencapai minimal 30%, bisa 40, bisa 50%, bahkan 60%. Dari ketiga jenis bahan ini juga kita bisa kelompokkan, ada dua bahan yang merupakan sumber karbohidrat, sumber kalori, sumber tenaga berupa polar gandum, dan dedak padi halus. Ada satu bahan ini yang merupakan sumber protein. Artinya secara prinsip, ketiga jenis bahan ini sudah memiliki syarat untuk dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan ransum daripada ternak. Tetapi yang jadi soal, ransum yang kita susun harus memenuhi standar gisi tertentu. Misalnya untuk babi, pengkemukan minimal 16% kadar proteinnya. Seperti yang diminta oleh Sobat Beli Nengah tadi, datang dari temannya beliau, meminta bantuan agar menyusun ransum dengan kadar protein minimal 18% menggunakan ketiga jenis bahan ini. Ya Sobat Peternak, terutama Sobat Beli Nengah dan temannya yang meminta bantuan tersebut. Untuk sementara saat ini, kami belum bisa melakukan perhitungan. Tetapi kami akan tetap berusaha melakukan perhitungan di beberapa waktu ke depan oleh karena apa perangkat yang kami pegang saat ini sedang dalam masa pemeliharaan servis. Mudah-mudahan nanti ya kami akan cepat melakukan perhitungan Sobat Beli Nengah yang baik hati dan disampaikan nanti atau ditayangkan di saluran YouTube Indomor ini. Terima kasih ya Sobat Beli Nengah sudah bergabung bersama kami di saluran YouTube Indomor ini. Salam hangat dari kami di Tapul Batas Timur Leste. Berikutnya lagi, Sobat Peternak yang baik hati, komentar dari Sobat Aditya Pinem. Bagaimana perkembangan babi bila dikasih makan full fermentasi? Daunan hijau, dedak, singkong, abu ikan bapak. Berapa bulan bisa panen mencapai bobot 90-100 kg? Ya Sobat Aditya, yang baik hati, terima kasih sudah bergabung bersama kami di saluran ini. Bahkan yang digunakan ini bahannya berupa daun hijau, dedak, dedak, dedak padi maksudnya singkong, abu ikan atau tepung ikan. Ya dari beberapa bahan yang digunakan ini kita perhatikan, abu ikan atau tepung ikan ya proteinnya sangat tinggi, minimal 40%, bisa sampai 80%, kita rata-ratakan 55% saja. Lalu singkong, urutan berikutnya singkong dalam arti ubi. Ubi kayu, berupa gaplek mungkin, atau ubi mentah, kami juga tidak tahu. Kemudian berupa dedak, ini sumber kalori, sumber tenaga, sumber karbohidrat, juga merupakan sumber serat kasar. Daunan merupakan sumber mineral, sumber vitamin. Dari beberapa jenis bahan yang digunakan ini, Sobat Aditya, yang merupakan sumber protein, berupa abu ikan atau tepung ikan. Lainnya, dedak dan singkong merupakan sumber kalori, tetapi kalorinya rendah, singkong kalorinya rendah, dedak juga kalorinya rendah. Sedangkan daunan hijau yang merupakan sumber protein, sumber vitamin. Kalau ke beberapa jenis bahan ini kita campur jadi satu, maka ya pasti masih cukup sulit ya Sobat Aditya, untuk mendapatkan ransum sesuai dengan kebutuhan daripada ternak babi, terutama kadar proteinnya. Agar nanti dia bisa cepat gemuk, sehingga nanti bobotnya minimal 90 sampai 100 kilo itu ya pada waktu dia berumur 6 bulan. 6 bulan sudah bisa harus 90 kilo minimal, bahkan bisa 100 kilo. Kemudian malah 5 bulan bisa, tidak perlu tunggu lama sampai 7 bulan, 8 bulan. Oleh sebab itu ya Sobat Aditya, sebaiknya pakan yang ada ini bahannya kita tambahkan. Tidak bisa berharap dari dedak dan singkong sebagai sumber kalori. Sebaiknya kita tambahkan polar gandum atau jagung. Pilih di antara keduanya. Bisa tambahkan polar gandum, bisa tambahkan jagung. Sedangkan proteinnya sudah cukup berasal dari abu ikan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut, kalau sudah tersedia semua Sobat Aditya yang baik hati, dicampur jadi satu, tetapi harus melalui perhitungan tertentu untuk mendapatkan ransum dengan kadar protein yang minimal 16% untuk babi penggambukan. Sehingga nanti ya, kalau diberikan pada ternak babi seperti itu ya, babi baru berumur 5 bulan, 6 bulan berat sudah bisa 90 sampai 100 kilogram. Ya Sobat Aditya, itu rekomendasi yang bisa kami sampaikan. Agar bobot babi baru berusia nanti ya, 5 atau 6 bulan, sudah bisa mencapai 100 kilogram. Rebahan yang ada, ingat perlu tambahkan. Pilih jagung atau polar gandum. Lalu dicampur jadi satu, dihitung kadar proteinnya. Begitu Sobat Aditya yang baik hati. Sudah bergabung bersama kami di saluran YouTube Indomar ini. Berikutnya lagi, Sobat Peternak, komentar dari Sobat. Celodante. Selamat siang Bapak. Saya Daniel. Apa efeknya? Jika ikan yang kita campur terlalu banyak, ada info bahwa jika terlalu banyak, akan menimbulkan kulit babi, gudik atau korengan. Terima kasih. Sobat Celodante yang baik hati, bahan apapun yang kita gunakan dalam pencampuran pakan ternak sebaiknya, jangan sampai 100%. Juga jangan sampai terlalu banyak. Singkat katanya seperti itu. Tepung ikan di dalam pencampuran bahan pakan ternak, ya secara umum, cukup sampai dengan 25% saja. Karena kalau terlalu banyak, bisa juga menimbulkan efek yang kurang bagus. Salah satunya, seperti yang disampaikan oleh Sobat Celodante tadi, menimbulkan gatal-gatal, menimbulkan korengan, atau menimbulkan alergi. Atau ada juga yang bisa menimbulkan mencerit. Atau bisa juga menimbulkan babi kurang lahap, kurang suka untuk mengemakan, menghabiskan pakan yang ada tersebut. Jadi bahan apapun yang kita gunakan, tidak boleh 100% harus dibatasi. Tepung ikan cukup sampai 25% itu secara umum. Kalau terpaksa yang naik 30%, tidak mengapa. Begitu juga dedak. Dedak tidak boleh 100% cukup kita gunakan. yang maksimal 30%, bahkan 20% sudah cukup. Kecuali jagung. Jagung itu bisa minimal. Minimal 40%, bisa sampai 80% penggunaan jagung. Tetapi ya, penggunaan jagung 100% juga tidak disarankan. Jadi paling tinggi 80% penggunaan jagung. Lainnya kita tambahkan, misalnya tepung ikan, dua bahan cukup. Jadi seperti itu, Sobat Silo dan Tia yang berkati, bukan saja tepung ikan, yang diberikan kepada ternak, tidak boleh 100%, tapi bahan apapun saja memang seperti itu. Karena salah satu prinsip dalam penyusunan rasu untuk ternak, makin banyak bahan yang kita gunakan, hasilnya makin bagus. Tetapi makin sedikit, apalagi 100% bahan yang kita gunakan, hasilnya nanti makin tidak bagus. Bahkan bisa menimbulkan masalah bagi ternak pabih yang kita pelihara, seperti halnya penggunaan tepung ikan, sebagaimana yang dialami oleh Sobat Silo dan Tia tadi, berdasarkan cerita dari orang-orang, akan menimbulkan gudik atau korengan. Kalau hal tersebut, memang kami belum pernah tahu persis Sobat Silo yang baik hati, tetap bisa saja terjadi di beberapa tempat, sesuai dengan pengalaman masing-masing ternak. Pada intinya, pasti menimbulkan hal negatif apabila terlalu banyak, terlalu sedikit juga menimbulkan hal negatif juga. Jadi diatur supaya pas-pas dengan perhitungan tertentu dalam kita menyusun ransum daripada ternak babi. Selanjutnya, Sobat Peternakan baik hati komentar dari Sobat. Marsia, Bos, tepung ikan sekarang berapa? Dan tepung jagung bisa dikirim ke rote, 8 karung tepung jagung, 8 karung tepung jagung, dan 2 karung tepung ikan. Sobat Marsia yang baik hati, terima kasih sudah bergabung bersama kami, di saluran YouTube Nomor ini. Tepung ikan ya di tempat kami, di Keva, Keva di tengah-tengah pulau Timur, tapal batas Timur Leste, harganya super murah, hanya 185 ribu rupiah per karung, isi 25 kilo. Kalau dikirim ke rote, ya pasti harus tambah lagi ongkos kirim. Kemudian tepung jagung, untuk di tempat kami di Keva di sini, harganya, 5 ribu, 6 ribu rupiah per kilo. Kalau dikirim ke rote, ya pasti tambah ongkos kirim lagi. Saran dari kami, Sobat Peternak, terutama Sobat Marsia yang di rote, untuk mendapatkan tepung ikan yang harga super murah-murah sekali, sebaiknya dikirim langsung dari pabrik saja. Harganya menjadi sangat murah, hanya 4.750 rupiah per kilo. Ditambah dengan ongkos kirim sampai rote, ya paling-paling nanti, tiba di rote, harga tepung ikan tersebut, ia berkisar 10 sampai dengan 11 ribu rupiah per kilo. Sedangkan untuk jagung, tepung jagung, Sobat Marsia yang baik hati, untuk saat ini, kami belum bisa, untuk melayani permintaan dari, luar daerah, masih sebatas, untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ya, terima kasih, Sobat Celo yang baik hati, sudah bergabung, bersama kami di saluran YouTube Indomore ini, lalu komentar dari Sobat, Made Ferdian, izin bertanya om, setelah disuntik, maukah babi itu tidak ganas, dan menyusui anaknya? Salam santun dari Bali, terima kasih Sobat Made Ferdian yang baik hati, babi yang galak-galak, babi ganas, setelah dia beranak, kemudian kita bantu dengan, suntikan vitamin, atau suntikan obat penenang, tidak serta-merta, begitu selesai disuntik, terjadi keajaiban, dia langsung, menjadi jinak, kemudian bisa menyusui anaknya, tentu melalui proses, membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, kita harus telatian bersabar, merawat babi tersebut, bila perlu ya, kita bukan saja disuntik dengan tadi, misalnya vitamin-vitamin, atau obat-obatan tertentu, babi tersebut, harus dielus-elus, diberikan pakan, yang bagus, sehingga semakin, memicu, mempercepat, proses, babi tersebut, berubah dari galak, menjadi jinak, dan bisa menyusui anaknya. Begitu ya Sobat Made Ferdian, yang baik hati, terima kasih, sudah bergabung bersama kami, di saluran YouTube Indomore ini. Lalu berikutnya lagi, komentar dari Sobat Gokman, Jente, nama Ramonnya, apa Pak? Ya, terima kasih Sobat Gokman, yang baik hati, sudah bergabung bersama kami, di saluran YouTube Indomore ini, memang rame-rame-rame sekali, perihal Ramon, yang sudah kami tayangkan, di salah satu video, beberapa waktu lalu, di mana Ramon tersebut, bisa merubah, babi yang kurus krempeng, menjadi gemuk-gemuk, menjadi besar. Ya, orang selalu bertanya-tanya banyak, Ramon itu namanya apa, namanya apa? Ya, memang sulit-sulit sekali, Sobat Gokman yang hati, dan Sobat Peternak. Kalau kita menonton video, di saluran YouTube Indomore ini, dengan cepat-cepat, lewat, 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 skip, 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 pasti kita tidak bisa mendapatkan intinya. Intinya ada, kalau kita nonton, sampai tuntas, pada bagian tertentu, maka sudah sangat jelas, itu Ramon namanya apa, harganya sekitar berapa, kita dapatkan, di mana saran dari kami, Sobat Gokman, Jenteng yang baik hati, silakan, buka kembali video tersebut, nonton sampai tuntas, pasti ditemukan jawabannya. Terima kasih, Sobat Gokman, yang sudah bergabung bersama kami, di saluran YouTube ini. Kemudian lagi, datangnya dari Sobat Arvadhi CFK, kalau sudah umur 6 bulan lebih, kalau sudah umur 1 bulan lebih, disuntik obat apa, biar babi sehat. Ya Sobat Arvadhi CFK, yang baik hati, jangan tunggu 1 bulan, baru babi disuntik, baru lahir, kita harus langsung suntik, sudah, suntik dengan obat apa, paling pertama, nomor 1 itu menggunakan obat yang namanya Verdex Plus, kemudian kita tambahkan lagi, obat vitamin, bisa multivitamin, bisa juga vitamin B12, vitamin B kompleks, lalu berikut, obat antibiotik, itu Sobat Arvadhi CFK, jangan tunggu 1 bulan, sudah terlambat itu, babi bisa, nanti tidak sehat, bisa gampang diserang oleh penyakit, dan kalau dia diserang, ia bisa menimbulkan sakitnya parah, dan babi bisa mengalami kematian, jadi ada 3 jenis obat wajib, yang harus diberikan kepada ternak babi, yang baru lahir, sejak dia lahir, umur 1 hari, 2 hari disuntik sudah, menggunakan yang pertama tadi, Verdex Plus, kedua vitamin, yang ketiga, antibiotik, ya begitu ya, Sobat Arvadhi CFK, yang baik hati, terima kasih sudah bergabung bersama kami, di saluran Youtube Indomore ini, lalu, komentar berikutnya datangnya dari Sobat Daulat Ulat, Kak, bikin komposisi pakan ternak, umur 8 minggu, menggunakan dedak padi, konsentrat, tepung jagung, dan tepung ikan, aduk umur 8 minggu itu, sama dengan umur 2 bulan, luar biasa, bahan pakan yang disiapkan oleh Sobat Daulat Umat ini, sangat bergisi, cukup banyak juga, bayangkan ada dedak padi, satu, dua konsentrat, tiga tepung jagung, empat tepung ikan, empat jenis bahan, makin banyak bahan ini kita gunakan, pasti rasum tersebut makin bagus, semakin bermanfaat bagi tubuh ternak, kemudian bahan yang ada ini juga, sangat bergisi, bergisi semuanya, cukuplah, sumber proteinnya berupa, konsentrat dan tepung ikan, lalu dedak padi dan jagung, merupakan sumber kalori, sumber karbohidrat, iya, tetapi ya Sobat, Daulat Ulat, bagaimana kekomposisi daripada keempat bahan ini, untuk babi umur lapan bulan tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan, ransum dengan kadar protein, ya minimal, 16-18 persen, 16 persen lah, ya, untuk sementara Sobat Daulat Ulat, kami belum bisa melakukan perhitungan, berhubungan, berhubung, perangkat keras yang kami miliki, sedang dalam perawatan, kami akan berusaha, untuk melakukan perhitungannya, dalam beberapa waktu ke depan, dan ditayangkan di saluran YouTube Indomore ini, ini lagi, komentar dari Sobat Bang Lintah, tadi, dari Sobat Daulat Ulat, sekarang Bang Lintah, jadi ada Ulat, ada Lintah, mudah-mudahan, memang, ini hanya nama channel saja, anak babi yang dalam video ini, kondisi berapa hari, dari lahir, Pak, dan kondisi berat, berapa kilo, ya Sobat Bang Lintah, dan segenap Sobat Peternak Yang Baik Hati, ini video, ditanya, ini pertanyaan, ditanyakan sesuai dengan video, yang beliau tonton, dengan judul, ini obat, yang pas babi untuk 60 hari ke atas, babi umur 60 hari ke atas, atau umur 2 bulan, itu artinya babi grover, babi grover itu, mulai dari 61 hari, sampai dengan 120 hari, itu 2 bulan, sampai dengan 4 bulan, tentu pertanyaan kita, kalau, umur 61 hari itu, babi sudah berapa, ya minimal, kalau sudah 2 bulan itu, ya babi, paling rendah, paling rendah sudah 10 kilo, malah itu sangat kurang, paling bagus itu, kalau sudah 2 bulan, ini sudah, umur 15 kilo ke atas, eh maaf, berat 15 kilo ke atas, kemudian lagi, ya Sobat Bang Lintah, yang baik hati, menghitung umur babi, itu yang jelas hitungnya, sejak dari lahir, kita, kita tidak bisa menghitung, sejak dari dia beli, oleh sebab itu, pada saat kita membeli babi, dari tempat lain, sebaiknya, ditanyakan kepada beliau, babi tersebut, lahir pada tanggal berapa, atau, sekitar tanggal berapa, atau kita tanyakan, babi sekarang umurnya berapa, tidak boleh dihitung dari, sejak kita beli, ya Sobat, peternak yang baik hati, masih, masih ada lagi pertanyaan dari, Sobat semua, yang disampaikan, melalui saluran Youtube, Indomore ini, ini lagi, Sobat May Angelica, beliau bertanya demikian, nama tepung, bubuknya apa pak, ya Sobat May Angelica, yang baik hati, tolong, nonton video tersebut, hingga tuntas, jangan lewat, 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 sebaiknya, serius menonton, pasti ditemukan jawabannya, obat tersebut, namanya apa, bubuk itu, namanya apa, kita bisa dapatkan, di mana, dan harganya sekitar berapa, di bagian tertentu, kami sudah sebutkan, sangat, sangat jelas, kalau kita menonton, serius, tanpa skip, skip, pasti, ditemukan jawabannya, silakan, Sobat May Angelica, masuk kembali, cari video tersebut, nonton, hingga tuntas, berikutnya lagi, Sobat Peternak, yang baik hati, komentar, yang datangnya, dari Sobat, Kanisius, penataran, si Manjutak, itu berarti, kalaupun, sudah disuntik, vormektin, juga harus dikasih, obat cacing, di perut, ya, Sobat Peternak, yang baik hati, pertanyaan ini, disampaikan oleh Sobat Kanisius, setelah beliau menonton, bagaimana, membasmi, semua cacing, yang ada di dalam, tubuh ternak babi, baik cacing, yang ada di perut, maupun, cacing yang ada di bagian tubuh yang lainnya, bisa menggunakan, dua jenis, obat cacing, satu obat cacing, untuk membunuh, cacing-cacing yang ada di perut, satu obat cacing, yang, bisa membunuh, semua cacing, ada yang ada di tempat lain, jadi, prinsipnya, seperti Sobat Kanisius, bisa menggunakan, dua jenis obat, tetapi, kalau kita jamin, bahwa, hanya dengan menggunakan, satu jenis obat, semua cacing dalam tubuh ternak, bisa mati, silakan, menggunakan, satu jenis saja, tetapi, kalau kita tidak percaya, sebaiknya, kita gunakan, dua jenis obat, supaya, semua cacing-cacing, tersebut, bisa segera, mati, dan babi, juga, hasaran makan, yang kembali normal, bisa cepat tumbuh, cepat besar, cepat gemuk, cepat birahi, cepat biranak, dan seterusnya. Sobat peternak yang baik hati, masih banyak, banyak, banyak sekali, komentar yang disampaikan, lo sobat semua, melalui saluran YouTube, di nomor ini, atau saluran V, atau media lainnya, yang sampai dengan saat ini, kami belum bisa, tuntaskan, kami akan terus hadir, setiap hari, untuk menuntaskan, PR-PR tersebut, dalam beberapa waktu ke depan, salam hangat dari kami, di tapal batas, di tapal batas timur, selesai sampai jumpa lagi.